Intro Ya media Inggris seroti laga timnas Indonesia versus Irak Puji racikan Sinteyong yang tak terkelahkan Di informasi selanjutnya Bagaimana jika timnas Indonesia U17 seri atau kalah kontra Maroko? Dan di informasi yang terakhir Malaysia versus Kyrgyzstan sepi peminat Harga tiket dibandingkan dengan konser artis luar negeri Simas lengkapnya disini bersama saya Di informasi bola yang pertama Ya timnas Indonesia akan berduel melawan Irak pada laga putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zone Asia Laga tersebut akan digelar di Stadion Internasional Basrah pada Kamis 16 November 2023 Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim untuk menjaga asa untuk lolos ke babak selanjutnya Bagi Scott Garuda kemenangan di laga ini akan jadi modal penting Sebelum laga tandang selanjutnya ke markas Filipina pada 21 November nanti Meski datang dengan status tim tamu Sintayong optimis mereka akan meraih kemenangan di laga nanti 65 ribu penonton yang hadir tidak akan membuat mereka gentar saat berada di lapangan Menariknya duel kedua tim mendapatkan serotan dari media asal Inggris yang bernama Sportball Squad Garuda memang menjadi salah satu tim yang punya ranking FIFA paling rendah Yakni di posisi 145 Di grup A peringkat FIFA tertinggi adalah Irak di posisi ke-68 Sementara itu Vietnam berada di posisi ke-94 dan Filipina berada di angka 138 Namun Indonesia datang dengan catatan yang api Dengan 3 kemenangan beruntung yakni melawan Truk Penistan dan 2 lagi melawan Brunei Darussalam Ya sebagian negara dengan peringkat rendah dalam grup Indonesia akan berusaha keras Untuk mencapai tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia Tapi mereka akan menghadapi pertandingan hari Kamis ini dengan bekal 3 kemenangan beruntung Tulis Sportball Ya masih dalam sumber yang sama racikan pelatih Sintayong sejauh ini cukup berhasil Dari 6 pertandingan Squad Garuda mereka hanya menerima kekalahan satu kali Kekalahan tersebut masih cukup wajar karena lawan yang dihadapi adalah Argentina Yang merupakan juara Piala Dunia 2022 Lagi yang melawan Irak akan menjadi panggung pelatih asal Korea Selatan tersebut Dalam menunjukkan ide-ide briliannya untuk melawan tim kuat Irak Ya faktanya mereka hanya kalah satu kali dalam 6 pertandingan internasional terakhir mereka Ujarnya Dengan satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 Saat kalah 2-0 dalam pertandingan persahabatan melawan juara dunia Argentina Lanjut Sportball Ya Squad Garuda datang dengan kepercayaan tinggi untuk laga ini Apalagi beberapa pemain saat ini berkari di luar negeri dan hal tersebut menambah kekuatan Indonesia Untuk Indonesia mayoritas squad mereka bermain sepak bola klub di liga domestik mereka Meskipun mereka punya pemain yang bermain di Inggris, Belgia, Norwegia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia Tutup Sportball Dan di formasi bola selanjutnya Ya timnas Indonesia U17 akan menjalani laga hidup mati kontra Meroko di Piala Dunia U17 Demi lolos dari fase grup Lalu apa jadinya kalau Garuda muda seri dan kalah Di grup A Piala Dunia U17 2023 sementara Ecuador memimpin dengan 4 poin Meroko di tempat kedua dengan 3 poin Dan Indonesia 2 poin Dan Panama 1 poin Ya laga terakhir grup A Piala Dunia U17 2023 akan dimainkan bersama pada Kamis 16 November esok Ecuador vs Panama dan Maroko vs Indonesia bakal bermain pada pukul 7 malam Dan dirangkum dari detik sport dari berbagai sumber Timnas Indonesia U17 wajib menang apabila mau lolos dari fase grup Andai menang hasilnya tidak akan terpengaruh oleh laga Ecuador vs Panama nanti Andai menang Garuda muda akan punya tambahan 5 poin Minimal Indonesia bisa finish peringkat kedua Jika Ecuador menang atas Panama dengan 7 poin berbanding 5 poin Kalau Ecuador kalah maka Indonesia yang menjadi juara grupnya Andai seri kontra Meroko Timnas Indonesia U17 akan mengoleksi 3 poin Indonesia masih punya asa untuk menuju babak 16 besar Dengan skenario menjadi tim di peringkat ketiga terbaik Sekarang ini tim Nas U17 ada di peringkat keempat atau di batas terakhir Dari tim-tim peringkat ketiga terbaik lain dengan torehan 2 poin Mereka hanya tertinggal satu angka dari Iran, Uzbekistan, dan Jepang diatasnya Di bawahnya ada Korsel dan Meksiko yang baru akan memainkan pertandingan kedua pada Rabu 15 November Andai kalah dari Maroko Maka peluang tim Nas U17 akan sangat berat untuk lolos ke babak selanjutnya Indonesia harus berharap Panama tumbang dari Ecuador Pasukannya Bima Sakti juga harus mengantongi poin dan selisih gol lebih tinggi Plus produktivitas gol lebih baik dari tim-tim yang menempati peringkat ketiga terbaik Dan di formasi bola yang terakhir Ya Malaysia versus Kyrgyzstan menjalani pertandingan Group Day Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia Di Stadion Bukit Jalil pada Kamis 16 November 2023 Pendetapan harga tiket menjadi bahasan hangat di sana Federasi Sepak Bola Malaysia FAM menetapkan harga tiket melawan Kyrgyzstan Kategori terbuka sebesar Rp40 atau setara dengan Rp133.000 Sementara untuk anak-anak usia 6-12 tahun di harga Rp17.000 Dan yang termahal adalah kategori premium dengan bandrol Rp266.000 Harga tiket tersebut banyak mendapatkan protes dari supporter Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Hana Yeo turut buka suara dan meminta FAA mempertimbangkan penurunan harga Harga tiket yang mahal membuat animu supporter menyaksikan pertandingan ini tidak besar Menurut laporan Bernama sampai dengan pagi waktu setempat 15 November 2023 Baru 7.587 tiket yang terjual Bantan pemain sepak bola Malaysia Asman Adnan menilai harusnya Harga tiket tidak jadi masalah karena supporter mesti mengedepankan rasa bangga kepada tim nasional Para pemain menurut dia sangat mengharapkan dukungan dari supporter Dia pun melihat ada perubahan karakter para pendukung dari dulu ke sekarang Jika dulu supporter berhemat tidak makan untuk membeli tiket sepak bola ke stadion Mengapa sekarang tidak? Tanggal pertandingan ini sudah ditentukan sejak lama Sehingga supporter yang sangat mencintai negaranya punya waktu untuk berhemat Saya sedih melihat anak-anak muda saat ini menghabiskan ratusan sampai hampir ribuan ringgit Untuk membeli tiket konser artis luar negeri Tapi tidak rela melakukan hal yang sama untuk tim nasional Kata Asman Adnan Kata Asman Adnan Kata Aslim